Dendam sejagat jilid 26. Selesai berkata, Kusi Hang kembali mengayunkan telapak tangan kirinya melancarkan serangan. Seketika itu juga terasa deruan angin puyuh yang melanda seluruh angkasa, desingan angin yang dingin dan tajam seperti amukan guntur dan petir yang disertai amukan angin puyuh, seperti selembar jaringan yang sangat besar muncul dari suatu sudut yang aneh dan mengurung tubuh Tupakim dari empat arah delapan penjuru. Mencorong sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matu Jian Hun Kim Chiang Tupakim, secepat sambaran petir tubuhnya segera berkelit ke samping. Dari balik matuku Si Hang pun sudah terpancar keluar sinar api dendam yang amat benci dan menggidikan hati, setelah tertawa dingin serunya lantang, sekarang sudah tiba saatmu untuk melepaskan topeng palsumu itu, terkesiap bukan buatan perasaan Jian Hun Kim Chiang. Tupakakim setelah mendengar seruan itu, segera pikirnya, jangan-jangan dia sudah mengetahui siapakah aku Ku Si Hang sesungguhnya bukan seorang pemuda yang bodoh. Semenjak manusia aneh berkerudung itu meneter dan mendesaknya dengan pelbagai pertanyaan yang menyangkut masalah tentang gurunya di muka kudil kuno dulu, sudah timbul perasaan curiga dari. Dalam hatinya, apalagi setelah orang itu mampu menyebutkan ketiga macam kepandayan sakti andalan dari gurunya hal mana menyebabkan dia semakin menduga kalau antara orang ini dengan gurunya pasti mempunyai suatu hubungan tertentu. Apalagi setelah menyaksikan kepandayan silatnya yang begitu hebat dan luar biasa, Ku Si Hang segera menduga kalau orang besar kemungkinannya adalah salah satu di antara dua murid murtad gurunya. Sebab malam ini adalah pertemuan mereka yang kedua, bila dia mencoba untuk membayangkan kembali semua jurus serangan yang dipergunakan orang ini dengan tibok sin kya em cupok, maka akan dijumpai banyak sekali persamaan, itulah sebabnya dia lantas melancarkan tiga pukulan secara beruntun untuk memaksa dia mundur sambil menghindarkan diri. Alhasil gerakan tubuh yang digunakan orang ini sewaktu menghindar tadi tidak jauh berbeda dengan gerakan tubuh cupok, kalau tidak bisa dibilang mirip sekali, karenanya Ku Si Hang pun menjadi sadar dan paham kembali atas semua duduknya persoalan. Mendengar ucapan tadi, Jian Hun Kim Chi yang tupakim tertawa licik, kemudian berkata, Apa sih maksud pembicaraanmu itu? Aku tidak habis mengertiku Si Hang segera mendengus dingin dengan suara yang amat sinis dan dingin, HMMM, dihadapan orang yang jujur berbuatlah jujur, aku rasa ada baiknya jika kau melepaskan topeng kulit manusia itu lebih dahulu, agar bisa kulihat bagaimanakah tampang asli dari seorang murid murtad semacam kau, Kemudian aku akan menyuruh kau mampus dalam keadaan yang paling mengenaskan melihat semua usahanya sudah terbongkar dan gagal total, Jian Hun Kim Chi yang tupakim segera mendongakan kepalanya dan tertawa terkekeh dengan liciknya. Heeh titik heeh, heeh, mana, mana, rupanya ku Sute juga sudah kenal dengan aku Seng kakak seperguruan yang tidak becus ini tupakakim. Malah M ini, jangan harap kau bisa meloloskan diri dari kematiannya yang mengenaskan seru ku Si Hang lagi dengan suara amat sinis. Sekali lagi Jian Hun Kim Chi yang tupakim tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ku Si Hong, pada malam ini kau pun jangan harap bisa meloloskan diri dari jebakan mautku dengan selamat selesai berkata, Tiba-tiba saja Jian Hun Kim Chi yang tupakim memperdengarkan suara pekekannya yang sangat aneh. Dari empat penjuruh tempat kegelapan segera bermunculan bayangan manusia, diantaranya ada enam tujuh sosok bayangan manusia yang segera meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Ku Si Hong mencoba untuk memperhatikan wajah orang itu, tapi dengan cepat hawa darahnya menggelora dengan hebatnya, seluruh darah yang mengalir di dalam tubuhnya seolah-olah sudah mendidih semua. Ternyata ketujuh orang itu adalah orang-orang dari Tik Yong Pang dan Jian Kahi Pang yang telah membinasakan ayah ibunya serta memunahkan perkumpulan Kim Chu Pang. Dengan sangat bangga Jian Hun Kim Chi yang tupakim tertawa licik, kemudian serunya. Kusute, kau kenal dengan orang-orang itu. Mieka adalah ketujuh orang tongcu dari Tik Yong Pang dan Jian Kahi Pang. Hehehehe, Kusute, aku lihat paling baik jika kau mim bicarakan dahulu nilai dari selembar nyawamu itu dengan kami. Terima kasih atas kedatangan ketujuh sosok Sukna Gentayangan tersebut, aku orang Shiku akan mim persilahkan mereka segera berangkat, dan terima kasih juga atas usahamu ini sehingga tak perlu aku berepot-repot lagi mencari mereka, ucapan mana diutarakan dengan suara yang dingin sekali seperti suara salju. Jian Hun Kim Chi yang tupakim tertawa, belum tentu begitu. Dengan kepandaian silap yang kau miliki sekarang, untuk mengungguli diriku pun sudah sulit, apalagi ditambah dengan kerubutan mereka bertujuh? Aku lihat lebih baik kita berbincang-bincang lebih dulu, daripada masing-masing pihak harus saling menyinggung perasaan masing-masing orang Kusihang tahu bahwa apa yang hendak dibicarakan dengannya tetap sama seperti apa yang dibicarakan T. Bok Sin Kya M. Cupok dengan dirinya TMPO hari. Sepuluh hari itu secara diam ya N. Kusihang sudah menghimpun tenaga dalamnya siap melancarkan serangan dengan mim pergunakan ilmu silat sakti H.O. Han Sen Huan, dia berencana untuk menghancurkan beberapa orang musuh tangguhnya dengan suatu serangan kilat yang paling cepat. Dengan paras muka yang sama sekali tak berubah, dia lantas berkata dengan sinis. Ketujuh orang yang kau undang kehadirannya ini pada hakikatnya merupakan barang rongsokan, kalau tidak percaya silahkan saja dilihat sendiri, berbicara sampai di situ, Kusihang telah menghimpun hawa murninya sampai sebatas kemampuan yang dimilikinya, hawa pempunuhan yang amat tebal pun sudah menyelimuti seluruh wajahnya. Mendadak, pada saat itulah, ting, seng, ting, seng, tiba-tiba saja dari balik bangunan loteng itu berkumandang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu. Bersamaan dengan bergemanya suara genta tersebut, cahaya lentera segera menerangi seluruh bangunan loteng itu dan menyinari hampir setiap sudut lembah sempit itu, tempat di mana beberapa orang itu berdiri sekarang pun kena disoroti oleh cahaya lentera yang lemah itu sehingga segala sesuatunya terlihat jelas. Begitu mendengar suara genta, ketujuh orang tongcu dari Jian Kahi Pang dan Tik Yong Pang itu segera mi lompat mundur ke belakang dan menyembunyikan diri di balik kegelapan. Sesungguhnya Ku Si Hang hendak kami minasakan ketujuh orang ini di ujung telapak tangannya, tapi ketujuh sosok sukna gentayangan itu seakan-akan sudah dibikin terkejut oleh bunyi genta itu, sehingga kaget dan mengundurkan diri. Dalam keadaan demikian, terpaksa Ku Si Hang hanya bisa menyumpah sambil mengendurkan kembali hawa murninya. Jian Hun Kim Chi Yang Tu Pak Kim sendiri pun segera tertawa sesudah mendengar suara genta tersebut, ujarnya, Ku Sute, persoalan di antara kita lebih baik kita bicarakan lagi di kemudian hari, Sekarang maaf kalau aku harus mohon diri lebih dahulu untuk sementara waktu selesai berkata, dengan suatu gerakan tubuh yang aneh sekali, secepat kilat dia menyelingap masuk kebalik kegelapan sana. Dalam keadaan begini terpaksa Ku Si Hang harus menyembunyikan diri di bawah sebatang pohon siong, kemudian dari situ dia melayang naik ke puncak bukit setinggi lima enak em kaki dan mengawasi bangunan berleteng di hadapannya tanpa berkedit. Suara genta telah dibunyikan sepuluh kali, suaranya yang menggema di seluruh lembah bukit tersebut mendatangkan suara gaung yang sangat ngering. Mendadak dari balik bangunan rumah tersebut muncul sepuluh orang manusia yang mengenakan topeng tengkorak di atas wajah. Masing-masing, perawakan tubuh mereka tak menentu, ada yang tinggi ada pula yang pendek, mereka berbaris dalam dua barisan dan pelan-pelan bergerak menuju ke tanah lapang di muka bangunan berleteng tersebut. Kemudian mereka membentuk satu lingkaran di situ dan duduk bersela di atas rumput. Mendadak, pada saat itulah, muncul kembali seorang bocah lelaki berwajah tengkorak, di tangannya memegang sebuah hiolo kemala yang sama sekali tiada cacatnya, hiolo itu berwarna hijau dan memantulkan sinar gemerlapan. Dari balik hiolo itu tersiar bau depa yang sangat harum dan menyebar di angkasa mengikuti himbusan angin, ketika terpantul oleh cahaya lentera dari balik bangunan loteng itu, terbentuklah kabut berwarna-warni yang pelan-pelan melayang ke udara. Pemandangan semaca em itu benar-benar sangat indah. Bocah lelaki yang menggengga em hiolo kemala itu pun pelan-pelan berjalan menuju ke tengah lingkaran tadi dan meletakkan hiolo kemala tersebut di atas tanah. Dari arah bangunan berloteng itu berkumadang suara seruan yang amat merdu merayu. Hiatmo menggetarkan dunia persilatan. Tengkorak mim buat setan ketakutan. Sepuluh orang manusia bertopeng tengkorak yang mengelilingi hiolo kemala itu segera bangkit berdiri, kemudian mereka pun bersama-sama berteriak. Hiatmo menggetarkan dunia persilatan. Tengkorak mim buat setan iblis ketakutan ucapan yang serius dan berat segera menggema di udara dan mengalun tiada hentinya. Bersamaan dengan berakhirnya suara. Tadi, dari balik bangunan loteng itu segera milah yang turun sesosok bayangan manusia yang berperawakan langsing dan kecil. Orang itu mim genakan baju berwarna putih, di bawah cahaya lentera yang terpancar keluar dari balik bangunan itu, tampak ujung bajunya terhembus angin, keadaannya tidak jauh berbeda dengan bidadari yang baru turun dari kahyangan. Dengan suatu gerakan yang amat lembut perempuan itu milah yang turun di samping hiolo kemala tersebut, yakni di sisi bocah lelaki yang mengenakan kain kerudung tengkoraka itu. Ia memakai sebuah kain cadar warna-warni yang di tengahnya disulami dengan sebuah tengkorak yang sedang menyeringai seram, sementara di sekelilingnya dilingkari oleh dua belas kuntum bunga buwe. Di atak lain adalah Hiatmo Buncu, yaitu manusia berkerudung warna-warni. Setelah melayang turun di hadapan hiolo kemala tersebut, manusia berkerudung warna-warni itu segera meluruskan sepasang telapak tangannya yang putih halus itu di atas hiolo tersebut. Kemudian suasana menjadi sangat ening, agaknya dia sedang membaca mantra, atau mungkin juga sedang membaca doa. Mendadak. Manusia berkerudung itu mengangkat kemalanya sambil berseru lantang. Tinggi-tinggi. Hiolo. Hiolo kemala merubah hamisnya darah. Menyusul seruan mana, kesebelas orang manusia berkerudung tengkorak itu sama-sama mengangkat sepasang tangannya ke atas sambil berseru pula dengan lantang. Hiolo kemala merubah hamisnya darah. Belah AAM tanda seru pada saat inilah dari dalam hiolo kemala tersebut terdengar suara ledakan keras disusul menyemburnya asap tebal berwarna merah setinggi. Tiga kaki ke tengah udara dan menyelimuti seluruh hangkasa, kemudian bagaikan selapis hujan darah menyebar kemana-mana. Secara lamat-lamat kawanan jago perselatan yang bersembunyi di sekitar tempat itu segera merasa seakan-akan mengendus bawah hamisnya darah kental. Pedang bayangan darah penggetar jagad kembali manusia berkerudung itu berseru. Entah sejak kapan di tangan kedua belas anggota hiat mobung itu sudah bertambah dengan sembilan pedang sepanjang dua depa lima enak eminci yang memancarkan cahaya tajam. Kini sambil mengangkat pedang itu tinggi-tinggi di angkasa, mereka turut berseru lantang. Pedang bayangan darah penggetar jagad kecepatan mereka dalam meloloskan merupakan suatu yang luar biasa sekali. Pedang. Sungguh. Setelah itu secara beruntun manusia berkerudung itu meneriakan kembali beberapa patah kata yang disusul oleh kesebelas orang manusia berkerudung tengkarak itu. Dunia perselatan menghormat ibu Ngabwe. Keseraman berubah menjadi ketenangan. Habis gelap terbitlah terang hawa kegagahan menyelimuti angkasa kebersihan mi lebih sinar rembulan ketika mereka mengecapkan kelima patah kata itu. Pedang di tangan masing-masing diputar menciptakan selapis cahaya pedang yang berkilauan, masing-masing orang nim bentuk 12 kuntum bunga buah di tengah udara. Kemudian bersamaan dengan lenyapnya cahaya pedang, tahu-tahu pedang mereka telah dimasukkan kembali ke dela M Sarung. Kejadian mana dengan cepatnya membuat para jago yang bersembunyi di sekeliling tempat itu merasa terkesiap sekali, sebab mereka dapat mi lihat betapa enteng dan cepatnya ke-12 anggota perguruan hiat mobung itu menggerakan pedang sambil mim bentuk gerakan bunga buah di tengah udara. Ke-12 kuntum budengah BWE itu seakan-akan dua beberapa gerakan jurus pedang yang sakatei dan luar biasa. Setiap gerakan jurus pedang itu hampir boleh dibilang mencangkum inti sari dari seluruh ilmu pedang yang ada di dunia ini, selain gerak penyerangan juga terdapat gerak pertahanan yang membuat orang sukar untuk mimatahkannya, sudah barang tentu hal ini segera mim buat semua orang merasa terperanjat sekali. Di saat pedang sudah dimasukkan kembali ke dela M Sarungnya, manusia berkerudung itu kembali berseru dengan suaranya ring, silahkan saudara sekalian untuk duduk maka kedua belos anggota hiat mobung pun bersama-sama duduk bersela di atas tanah. Kusi Hang yang berada di puncak dahan pohon siang dapat menyaksikan kesemuanya itu paling jelas, walaupun mereka semua menggunakan topeng tengkorak, namun Kusi Hang masih dapat mengenali beberapa orang di antaranya. Seperti misalnya si bocah lelaki itu, di atak lain adalah KHA OIT KHAI yang pernah dijumpainya adalah M Bangunan Rahasia tersebut, sedangkan tiga orang yang duduk di sebelah selatan Hiolo Kemala itu bukan lain adalah Pek, Lui Jiu Ho Gi dan Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun sedangkan kedelapan orang lainnya sama sekali tidak dikenali olehnya. Sedangkan manusia berkerudung itu, jika ditinjau dari potongan tubuh, nada suara serta sepasang biji matanya, dia merasa begitu mengenalinya sehingga pada hak kekatnya tidak jauh berbeda dengan Keng Cinsin dari Istana Hawanan Mokiong di Laem He. Kini, Kusi Hang terpengaruh kembali oleh kenangan masa si Laem yang penuh dengan kepedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Keng Cinsin adalah kekasihnya yang paling dicintai dan paling dihormati, walaupun dunia ini sudah mengalami sesuatu perubahan yang amat besar, namun rasa cintanya terhadap gadis itu selamanya tak pernah berubah lagi. Pada saat inilah, kedua belas orang anggota Hiat Mobun itu sama-sama bangkit berdiri, kemudian terdengar bocah lelaki itu berkata dengan suara lantang, Saudara sesama Hiat Mobun, pertemuan yang diselenggarakan pada malaem ini sebenarnya hendak dilaksanakan pada bulan 1 tanggal 1 tahun depan di puncak Kia M Hang Bukit Hang San, tapi berhubung situasi dalam dunia persilatan belakangan ini telah mengalami perubahan besar dan terancam oleh mara bahaya, pertemuan ini terpaksa dipercepat pelaksanaannya. Tujuan dan cita-cita dari kita Hiat Mobun telah diutarakan nih lalui ke sembilan patah kata tadi, apa yang diruntingkan di dalam gedung tadi pun sudah cukup dipahami kalian semua, rasanya kini pun tak usah banyak berbicara lagi. Sekarang yang hendak kuutarakan kepada kalian adalah soal telah bergabungnya kalian dengan perguruan kita ini, aku rasa sebagai seorang anggota yang baik adalah melaksakan peraturan perguruan yang ada dan menjalankan perintah tanpa mim bantah, barang siapa berani membangkang maka dia akan dijatuhi hukuman mati. Tapi perguruan kita selamanya mengutamakan kebajikan dan kebesaran jiwa terhadap orang lain peraturan kami pun tidak kami membedakan tinggi rendahnya kedudukan setiap anggota dalam. Parai, oleh karena tugas perguruan kita sangat berat, maka apabila di antara kalian ada yang merasa dirinya tak mampu menyelesaikan tugas dari perguruan, sekarang masih ada kesempatan bagi kalian untuk mengundurkan diri semua anggota hiat mobun yang duduk mengelilingi Hiolo Kemala itu segera menyahut bersama, kami tak usah berpikir panjang lagi, kami akan melaksanakan semua perintah dari perguruan tanpa mim bantah mencorong sinar tajam dari balik mati kecil KHOIT-KHI yang tertutup oleh kain kerudung tengkorak, katanya lebih jauh. Kalau toh kalian tidak ada usul lain, maka selanjutnya bila ada yang berani melanggar peraturan perkumpulan atau berhianat, dia akan dihukum dengan memunahkan segenap kepandaian silat yang dimilikinya perlu diketahui sebagai seorang jago silat, biasanya mereka RMM mandang ilmu yang dimilikinya jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri, bila kepandaian Mirka sampai dipunahkan maka rasanya jauh lebih tersiksa daripada mati. Oleh sebab itu bila hukuman tersebut diterapkan bagi seorang yang belajar silat, boleh dibilang hukuman mana merupakan suatu hukuman yang paling keji dan ditakuti. Manusia berkerudung warna-warni itu segera berkata pula dengan suara nyaring. Terima kasih banyak atas kesediaan kalian untuk berbakti dengan perkumpulan kami dan bersama-sama kita menyelamatkan umat persilatan dan mencarikan kebahagiaan untuk semua manusia. Aku tahu kalau kemampuanku terbatas dan tidak mampu berbuat banyak, itulah sebabnya kemohon bantuan dari kalian semua untuk bersama-sama membangun kebenaran di dunia ini, moga-moga saja mulai saat ini kalian dapat bersikap ksatria dan menolong kaum lemah. Merupakan manusia-manusia luar biasa di dalam dunia persilatan, kalian pasti dapat melaksanakan tugas demi perkumpulan kita ini dengan sebaik-baiknya, kini aku pun tak akan banyak bicara lagi, mari kita bersama-sama merundingkan langkah pertama perkumpulan kita terjun ke dunia persilatan, seorang manusia berkurudung tengkorak yang mengenakan pakaian perlenteh segera bangkit berdiri, dia adalah sastrawan berpakaian perlenteh Hoa Siongsi yang namanya sudah termahur semenjak tiga puluhan tahun berselang. Dengan suara lantang serunya, keberaran jiwa bangsa dan kemuliaan hatimu, membuat kami merasa kagum bercambur hormat. Sungguh, langkah pertama yang harus dilakukan oleh yatmobun kita sekarang adalah melakukan suatu tindakan yang tegas, sebab dunia persilatan sudah terlalu dipengaruhi oleh kawanan manusia laknat yang berjiwa rendah, kawanan laknat tersebut kini sudah bergabung di dalayan satu kelompok kekuatan untuk berbuat kejahatan, seperti misalnya Ban Siakau, Jian Khaipang, Tik Yongpang. Kini mereka telah saling berkomplot untuk bersama-sama mi lakukan kejahatan meracuni dunia persilatan, apalagi bila kita biarkan manusia semacam itu berkembang lebih besar lagi, bisa jadi keadaan di kemudian hari dapat berubah semakin tidakkah menguntungkan buat kita. Manusia berkerudung warna-warni itu segera manggut-manggut. Perkataan dari Hu Bun Chu memang benar, masih ada siapa lagi yang hendak mengajukan usul, harap segera disampaikan agar kita bisa membicarakannya. Seorang manusia berperawakan tinggi kurus segera bangkit berdiri lalu katanya dengan suara parau. Tadi Hu Bun Chu sudah bilang, musuh kita yang terutama adalah orang-orang dari Ban Siakau dan Jian Khaipang serta Tik Yongpang, tapi masih ada satu kelompok kekuatan lagi yang tak boleh dibiarkan lewat. Kekuatan yang kemaksudkan adalah orang-orang Huan Mokiong di Lautan La M. Hei. Beberapa tahun berselang, Han Tianit Kya M. Chia Chu Kim telah mengutus 4 orang tamcunya untuk mi lakukan pembas mian terhadap sisa-sisa manusia yang masih setia terhadap Kim Chu Pang. Dalam pembas mian mana, konon mereka telah berhasil merempas kembali pedang pendek Huan Mokiong dari tangan santian Han Jiu Sang Khaanit. Aku tahu bahwa orang-orang Huan Mokiong di Lautan La M. Hei sudah lama mempunyai ambisi untuk menyerbu ke daratan Tiong Goan, bahkan banyak sekali sampah masyarakat yang berhasil mereka jaring agar berpihak kepada mereka. Kini pedang Huan Mokiong sudah berhasil direbut kembali, berarti janji Huu Hei Kya M. Chialong. Po dengan jago pedang nomor wahid di kolong langit tempo dulu Tiong Paksan telah menjadi batal. Kini satu tahun sudah lewat, kekuatan yang berhasil Yelka Himpun selama ini pun sudah semakin menghebat, bisa jadi cita-cita mereka untuk menyerbu daratan Tiong Goan pun sudah akan segera dimulai. Tentu saja, dengan kekuatan Hiat Mobun kita tangguh dan luar biasa, kita tak usah takut terhadap manusia-manusia laknat dari Huan Mokiong di Lautan La M. Hei, tapi yang paling kita khawatirkan sekarang adalah persekongkolan antara orang-orang Huan Mokiong di Lautan La M. Hei rentetan cahaya dendam dan benci yang luar biasa, tapi sinar kebencian itu tidakkah diketahui oleh para anggota perkumpulannya, satu-satunya orang yang melihat akan hal tersebut hanya Kusihong, tapi justru karena pula denda M. lamanya menjadi berkobar kembali. Kong Sun Sian Seng terdengar manusia berkerudung itu berkata, Aku sangat mengetahui tentang keadaan dalam istana Huan Mokiong, pada sebulan berselang, mereka sudah melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke daratan Tiong Goan, mungkin di dalam beberapa hari belakangan ini mereka sudah akan se-MPAI di sini. Usul dari Kong Sun Sian Seng itu memang pantas diperhatikan oleh perguruan kita serta segera melakukan suatu tindakan dengan cepat tapi entah bagaimana pula dengan pendapat saudara sekalian untuk mencegah terjadinya persekongkolan itu? Tian Kun T. E. Chiang Hong Teng Lun segera bangkit berdiri, kemudian menjawab, lapor buncu, pepatah kuno mengatakan siapa yang turun tangan lebih dulu di alah yang tangguh, siapa yang turun tangan belakang Anda akan celaka, aku rasa kita tak boleh menunggu sampai mereka benar-benar sempurna dan menyerang kita duluan, bahkan kita harus menyerbu dan menghancurkan mereka, agar bibit bencana di kemudian hari dapat teratasi maksud Kong Tai Hiap, kita harus membagi-bagi kedua belos orang anggota perkumpulan kita ini menjadi dua kelompok dan masing-masing kelompok menyerbu dan menghancurkan mereka secara terpisah Tian Kun T. E. Chiang Hong Teng Lun manggut-manggut. Perkataan buncu memang betul, itulah yang lo inginkan manusia berkerudung warna-warni itu segera menyapu sekejap ke wajah semua orang, kemudian katanya, Bun Jin, anggota perguruan, sekalian, adakah sesuatu usul dari kalian atas pendapat dari Kong Tai Hiap itu sastrawan berbaju perlentehoa siang si bangkit berdiri, lalu sahutnya dengan suara nyaring, usul dari Hong Lote itu sangat hebat, cuma hal ini akan menyebabkan kekuatan dari Hiat Mo Bun kita tak dapat terhimpun menjadi satu kelompok. Tapi kecuali dengan care begini, rasanya memang sukar untuk menemukan care lain yang lebih baik lagi, tapi tak ada salahnya kalau kita bersama-sama memikirkannya sebentar ucapan Ho Bun Cumi Ma Inge benar, persoalan ini menyangkut nasib dari seluruh umat persilatan, lebih baik kalian mempertimbangkan lebih dahulu sebelum mengambil keputusan ujar manusia berkerudung warna-warni pula cepat. K.H.O.I.T. K.H.I. yang berada di sisinya mendadak bertanya, Tolong tanya Runcu, apakah kau mempunyai pendapat lain menurut pandanganku yang cetek, lebih baik kita 12 orang berkelompok untuk bersama-sama, menghancurkan salah satu kekuatan yang ada lebih dulu, kemudian baru berusaha untuk menyebabkan kekuatan yang lain, dengan demikian maka kekuatan kita pun tak akan sampai tercerai berai. Sebab sebelum kita saling berjumpa dengan kedua kelompok kekuatan ini, kita orang-orang hiat mau pun masih belum berani mempunyai suatu keyakinan untuk menang, bila kita harus membagi-bagi kekuatan sehingga kekuatan yang ada bertambah lemah, bukankah hal ini justru akan semakin merugikan kita sendiri? Entah bagaimanakah menurut pendapat kalian sastrawan berbaju perlenteh Hoa Siang Si segera berseru lebih dahulu, bagus sekali, jawaban dari Buncu memang lihai, lohu merasa tak mampu untuk menandinginya, maka semua orang pun bersama-sama menyetujui usul ini. Menyaksikan hal ini, manusia berkerudung warna-warni itu segera tertawa cekikikan, katanya, Hoa Hu Buncu, kau terlalu mimuji, apa yang kulakukan sekarang tak lebih hanya merupakan penerus dari gagasanmu tadi pada saat inilah, mendadak. Lenghun koaisen ku Siang yang berada di atas dahan pohon siang berteriak bagaikan orang gila. Adik Sin, kau adalah adik Sin, aku tahu, aku tahu kau adalah, di tengah teriakan-teriakan yang keras dan mimekatkan telinga. Ku Siang melayang turun dari atas pohon siang, kemudian bagaikan sambaran kilat cepat miami luncur ke bawah dan didalaem waktu singkat sudah berada di depan jempatan bambu itu. Di saat dia melayang turun dari pohon itulah, lamat-lamat ku Si lilong merasa pula dari atas pohon yang sama melesat keluar sesosok bayangan manusia. Ketika orang itu gagal mencengkerah em tubuh ku Siang, sambil menghela nafas sedih gumamnya. Tiada jago lihai dan orang gagah di dunia ini yang bisa lolos dari soal cinta. A-a-a-i, mungkin orang ini dapat melenyapkan badai berdarah yang kini semakin mengancaem keselamatan dunia. Ternyata di atas puncak pohon itu bersembunyi seorang pendekta tua yang mimaka ilasa berwarna kuning. Tentang asal lusul orang ini, akan diceritakan pada bagian lain dari cerita yang sama. Tak kala kedua belas anggota hiat mobung itu mendengar teriakan yang kalap sering tak mereka mengalihkan sorot matanya ke depan. Begitu manusia berkerudung berwarna-warni itu tahu kalau yang datang adalah lenghun koaisen ku Sihong, hatinya terperanjat sekali sehingga sekujur tubuhnya gemetar keras. Kang Leng Siang Hao, Khao It Kha I maupun Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun berempat kenal dengan ku Sihong, melihat kemunculan si anak muda itu, mereka lantas menghela nafas panjang sambil berpikir. A-a-a-i, habis sudah. Tampaknya dia akan tewas pula di ujung pedang Jui Sim Kya M, seruet. Seruet, desingan angin taja M yang amat minyek ikan telinga segera bergemami mecahkan keheningan. Ada empat anggota hiat mobun yang mengayunkan tangannya bersama-sama, kilauan cahaya putih segera meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam MUAKTU singkat, keempat cahaya putih tadi sudah mengurung seluruh batok kepala ku Sihong. Kini, ilmu silat yang dimiliki ku Sihong telah mencapai pada puncaknya, walaupun pikirannya sedang kalut, namun setelah menyaksikan datangnya cahaya putih itu, dia segera menyadari apa gerangan yang terjadi, sepasang telapak tangannya diayunkan bersama ke depan melepaskan pukulan-pukulan dasyat. Rupanya dia dapat merasakan betapa anehnya keempat gulung cahaya putih yang menyambar datang itu, maka ia tak berani menyambut dengan kekerasan. Siapa tahu keempat gulung cahaya putih itu seakan-akan dikendalikan seseorang saja, seret segera menyambar lagi mimlah angkasa. Kemudian setelah mim bentuk segulung gerakan lingkaran busur di angkasa, cahaya putih tadi kembali menyambar ke arah jalan darah kematian di tubuh ku Sihong. Mendadak ku Sihong berpekik nyaring, tubuhnya melejit kembali ke tengah udara dan meluncur ke muka dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Untuk kedua kalinya serangan dari keempat gulung cahaya putih itu mengenai sasaran yang kosong. Tapi yang paling hebat adalah senjata rahasia tersebut, diiringi suara aneh ternyata benda tadi mengikuti terus di belakang ku Sihong kemanapun pemuda itu hendak berkelip. Selama hidup belum pernah ku Sihong ni yang jumpai senjata rahasia yang begitu lihainya, sebab jago persilatan yang paling lihai pun di dunia ini hanya mampu berputar dua kali di udara setelah melancarkan sergapan, bahkan kekuatannya makin lama semakin bertambah lemah. Tapi kenyataannya, keempat senjata rahasia tersebut justru dapat menyerang makin lama semakin bertambah dasyat. Berpikir sampai di situ, tubuhnya lantas melengking sambil berkelejit, setelah itu mi layang turun ke bawah, pada saat itulah terdengar seorang perempuan berseru dengan perasaan gelisah. Cepat melayang ke atas begitu mendengar peringatan mana, sepasang matanya segera dapat menangkap empat buah rantai emas yang secara rapat sekali menganca em bawah kakinya, ternyata rantai emas itu merupakan rantai yang mengendalikan senjata rahasia yang digunakan keempat orang anggota hiat mobung itu. Kusihang merasa amat terperanjat, sebab bukan saja keempat rantai emas itu merupakan rantai yang mengendalikan senjata rahasia, bahkan rantai itu sendiri juga merupakan sejenis senjata tajam yang bisa digunakan untuk mim bunuh orang, apabila pandangan mati korbannya kurang awas, maka jika sa MPAI merosot ke bawah, miscaya da akan menemui celaka. Maka Kusihang harus mengikuti suara peringatan yang dikirim dengan melalui ilmu menyampaikan suara itu untuk mi lejit ke tengah udara, kemudian sesudah berganti nafas, badannya sekali lagi mi lejit setinggi 1 kaki 5 6 m dipa ke tengah udara. Tubuhnya yang berada di tengah udara secara beruntun mi lakukan beberapa kali jumpalitan, suatu demontrasi ilmu meringankan tubuh yang amat lihai pun akhirnya muncul dari tubuh Kusihang, begitulah, di tengah udara secara beruntun dia menghindari serangan dari keempat gulung cahaya putih itu sebanyak 6 kali. Kontan saja demontrasi ilmu meringankan tubuh ini mi buat para jago yang bersembunyi di sekitar tempat itu serta para anggota hiatmu pun menjadi terperanjat sekali. Setelah berhasil menghindari naem sergapan musuh yang secara beruntun, serangan ketujuh telah menerjang kembali, maka segera pikirnya didala em hati. Apabila aku diharuskan berjumpa litan terus di tengah udara, maka lama-kelamaan akan kehabisan nafas juga, bila sampai terperosok ke bawah, bukankah aku bakal tewas juga di ujung senjata rahasia tersebut sementara dia masih ragu, suara peringatan tadi kembali berkumandang dengan ilmu menyampaikan suara. Mengapa kau tidak mempergunakan pedang angsoat kia emmu untuk mematahkan ki empat rantai tersebut? Peringatan itu dengan cepat menyadarkan kembali ku si hang dari lamunannya, diam-diam ia mengumpat diri sendiri. Aku benar-benar seorang manusia yang tolol serentetan suara pekihkan nyaring yang membetut sukmak pun segera berkumandang mi mecahkan keheningan. Seperti seekor burung elang raksasa, ku si hang melejit lagi di tengah udara, kemudian berputar sebanyak tiga kali. Tiba-tiba saja berkumandang suara gemerincing yang amat nyaring, tahu-tahu pedang hutian seng kiam sudah diloloskan dari sarungnya, di tengah udara segera terpancar keluar serentetan cahaya tajam yang sangat menyelaukan mata. Di saat pedangnya melepaskan serangan, tubuh ku si hang segera bersatu dengan cahaya pedang itu dan seperti naga sakti di angkasa, secepat sambaran kilat segera menerjang ke bawah. Kecepatan tubrukannya itu membuat orang lain sukar mi membedakan mana yang cahaya pedang dan mana yang cahaya pelangi. Mendadak pedang hutian seng kiam tersebut mi mancarkan berlapis-lapis cahaya pelangi yang berwarna warmi menciptakan. Selapis cahaya pedang yang mi imbukit dengan secepat kilat menyelundup ke tengah udara yang kosong. Sereet! Sereet! Dari empat berkumandang suara desingan yang pelan. Penjuru! Segera! Bayangan cahaya yang amat tajam dan terdiri dari empat jalur putih yang mengejar tubuh ku si hang itu seketika lenyap tak berbekas, Keempat bilah pedang kecil J.I.U.S.M.S.Y.O.K.Y.A.M. itu pun segera jatuh dan rontok ke dalam M.K.M. Pada saat yang bersamaan, cahaya pedang berwarna merah darah itu pun sirap dan lenyap dari pandangan mata. Ku si hang tau-tau sudah melayang turun di hadapan kedua belas orang anggota hiat mobung itu dengan tangan kosong dan wajah dingin mi imbesi dia berdiri kaku di tempat Sambil mengawasi manusia berkerudung warna-warni itu dengan sorot metu setajam sembilu Ia sedang merasa sedih, ataukah? Sungguh mi imbuat orang tidak habis mengerti Ternyata dari balik mati manusia berkerudung warna-warni itu sedang mi imancar keluar serentetan cahaya bengis yang penuh dengan hawa napsu mi imbunuh Kesemuanya ini mi imbuat dia tak berani percaya, kalau orang ini adalah sorot metu dari Keng Cinsin, kekasihnya yang berhati lembut dan suci bersih itu Dia pun tidak percaya kalau dua kali suara bisikan yang dipancarkan melalui ilmu menyampaikan suara tadi berasal dari perempuan misterius ini Dalam pada itu, kawanan jago dari hiatmu pun sudah dibikin tertegur dan berdiri kaku karena terperanjat atas ilmu meringankan tubuhku si hang yang amat dasyat Serta ilmu pedang dari pedang mestika yang diimpikan oleh setiap orang itu Pada saat itulah, kawanan jago persilatan yang berada di sekeliling tempat itu bersama-sama menempahkan diri Banyak manusia berkelebat lewat dan dalam wakakau singkat semua orang sudah mengurung telaga tersebut dalam posisi setengah rembulan Apakah kedatangan mereka untuk menonton keramaian tersebut? Atau untuk menyaksikan kegagahan dari lenghun koaiseng ku si hong? Ataukah karena ada rencana busuk lainnya? Tak seorang pun yang tahu dengan pasti Empat orang anggota hiatmobon yang senjata rahasianya kena dibabat kutung oleh ayunan pedang angsoat kia em dari ku si hong tadi Tak lain adalah keempat orang gembong iblis dari pulau tang hei tu Sifat mereka bengis, licik, sadis dan kejam Banyak perbuatan jahat yang sudah dilakukan olehnya Bahkan malah em ini pun sudah berapa banyak jago persilatan yang telah menemui ajalnya terhajar oleh senjata rahasia mereka yang teramat keji itu Sudah barang tentu mereka tak sudi melepaskan ku si hong dengan begitu saja Keempat gembong iblis dari lautan tang ha itu-itu masing-masing mengenakan jubah panjang berwarna biru Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada pula yang pendek Sementara itu, gembong iblis yang bertubuh gemuk pendek itu Hei lo tocu su siok cu sedang tertawa dingin dengan raut seramnya Lalu berseru sinis Hei bocah kecil, apakah kau yang bernama lenghun kuai seng ku si hong Pada waktu itu ku si hong sedang mimu tarotak untuk berpikir apakah manusia berkerudung itu keng cinsin atau bukan Mendengar pertanyaan mana segera sahutnya dingin Kalau sudah mengetahui akan nama besarku Lebih baik simpanlah kembali sikapmu yang tengik dan amat mimu Akan itu sastrawan berbaju perlentehoa si hong si yang berada di depan sana mendadak tertawa terbahak-bahak Lalu serunya Haa ah, haa ah, haa ah, ternyata adalah lenghun kuai seng Manusia aneh bersukma dingin Ku si hong yang termasuhur namanya dalam dunia perselatan itu Kehadiranmu dalam lembah sempit ya cuilok Pada malah em ini sungguh nih buat nama hiatmu bun kami bertambah tenar Ku si hong tertawa dingin Hei eh, nah, hei eh, hei eh Sinar dari kunang-kunang bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan terangnya Sinar rembulan dari bunco kalian sastrawan berbaju perlentehoa si hong si segera tertawa Ah, 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 mana, mana Ku si hong hiap, selama ini antara kau dan kami orang-orang hiatmu bun berasal dari satu aliran Selamanya tak pernah ada sangkut pautnya antara yang satu dengan lainnya Entah dikarenakan persoalan apakah kau datang kemari malah em ini sastrawan b Baju perlentehoa si hong si adalah seorang jago kawakan yang sudah lama menggetarkan dunia perselatan Sebelum berbicara dia telah mengatur segala sesuatunya secara teratur Kemudian baru bertanya kepada ku si hong apa maksud kedatangannya Setelah itulah baru mengambil keputusan lebih jauh Sebab dia pun tahu bahwa ku si hong adalah seorang jago perselatan yang sudah termahkur sebagai seorang jagoan berhati keji Kalau dia bukan datang dikarenakan untuk menuntut balas Anggota perguruannya juga tak usah mengikat tali permusuhan dengan dirinya Sebaliknya jika dia datang untuk membuat gara-gara Barulah dia akan segera mengambil tindakan tegas Paras mukaku si hong segera berubah kembali menjadi lebih lembut Tapi nada suaranya tetap dingin dan kaku Sahutnya ketus Saudara adalah seorang hubuncur dari perguruan hiatmu bun Tak heran kalau caramu berbicara mencerminkan seorang ketua perselatan Baiklah, aku orang si ku akan berbicara terus terang Kepadamu, benar, malah em ini aku memang datang karena mim bawa maksud-maksud tertentu persoalan Apakah itu tanya sastrawan berbaju perlenteho asyong si cepat Katakan saja berterus terang Agar setiap anggota perguruan kami tahu dan kemudian menyampaikan kepada buncu kami Agar diambil suatu keputusan urusan ini Sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan orang-orang dari hiatmu bun Kalian, aku datang hanya untuk mencari manusia berkerudung warna-warni Buncu kalian jawabku si hong dengan suara dingin Manusia berkerudung itu segera melayang maju ke depan dengan gerakan yang enteng Dan cepat kemudian tanyanya dengan suara dingin Selama ini kita tak pernah saling mengenal satu sama lainnya Entah ada urusan apakah kau datang mencari aku Paras mukaku si hong agak berubah setelah mendengar perkataan itu Tapi sekejap kemudian sudah lenyap tak berbekas Selapis hawa dingin segera menyelimut seluruh wajahnya Apakah saudara pernah menyembuhkan seorang manusia yang hampir mati karena terkena pukulan haokut dian hun im keng Tidakkah pernah jawab manusia berkerudung itu dingin Apa maksudmu mengajukan pertanyaan itu? Pernah atau tidak kau yakin pasti mengerti Orang yang pernah menerima pengobatan darimu selama hidup tak sudi menerima budi kebaikan dari orang lain Setelah penyakit yang dideritanya itu sudah disembuhkan Dia berusaha menemukan penolongannya itu kemanapun juga Akhirnya ditemukan beberapa buah bukti dan petunjuk Yang menunjukkan bahwa orang itu adalah salah seorang di antara kalian anggota hiat mobun Manusia berkerudung itu segera mendengus dingin Mendadak tukasnya dengan cepat Hei mengapa sih kau cerwek sekali? Sesungguhnya mau apa kau datang kemari malam ini? Mengapa tidak kau utarakan secara? Terus terang Kalau ingin berbicara, katakan saja terang-terangan Tak usah berputar kayun ke sana kemari lagi Terutama membicarakan apa-apa yang sama sekali tak ada artinya itu sambil menahan diriku Si Hang berkata Aku orang si ku hanya memohon kepada anggota hiat mobun kalian Yang telah menolong orang yang mengidap penyakit Hawakut Yan Hun Im Kang tersebut Untuk sekali lagi menolong seorang sahabatku dari penyakit parahnya Siapakah dia penyakit parah? Apakah itu tanya manusia berkerudung itu dengan sama dingin Orang yang pernah menyembuhkan orang yang mengidap penyakit Hawakut Yan Hun Im Kang tersebut Pernah meninggalkan surat kepadanya Maka orang yang akan saya mohon itu tentu saja kenal juga dengannya Sedangkan mengenai penyakit parah apakah itu Berhubung masalahnya tak leluasa untuk ku utarakan Maka aku seorang si ku hanya memohon kepada tokoh silat tersebut Agar bersedia untuk datang ke sana baik Khao It Kuti maupun Kang La Em Siang Hau U sudah barang tentu tahu dengan jelas bahwa orang itu adalah manusia berkerudung tersebut Sebaliknya yang lain tetap dibikin kebingungan setengah mati Namun mereka semua tahu bahwa orang yang dapat menyembuhkan penyakit Hawakut Yan Hun Im Kang tersebut Sudah pasti bukan manusia sembarangan Itulah sebabnya secara lamat-lamat mereka sudah menduga Kalau orang itu adalah buncu mereka sendiri Manusia berkerudung itu termenung beberapa saat Lalu sambil tertawa dingin katanya Kalau toh kau sedang nih mohon bantuan orang lain Mengapa sikapmu begitu angkuh dan tinggi hati tentang soal ini Harap kau jangan salah paham ujarku si Hang dengan suara lantang Asalkan tokoh silat itu bersedia untuk menolong sahabatku itu Budi kebaikan mana pasti akan selalu Terukir dalam hati kecil aku orang siku dan suatu ketika tentu akanku balas Sebenarnya kau hanya memintakan bantuan untuk menyembuhkan sahabatmu itu Ataukah masih ada maksud tujuan tertentu Sebenarnya ku si Hang menganggap perempuan itu sebagai kengcirnsin Tapi setelah menyaksikan sinar matanya yang buas dan kejaem itu Semua kegembiraan di dalam hatinya kontan tersapu lenyap hingga tak berbekas Sebenarnya waktu itu Dia memang hanya ingin memohon bantuannya untuk menyembuhkan keadaan Im Hwee Si Hun Wan dari tubuh Im Ngan Chu Namun setelah mendengar ucapan mana Hatinya kontan saja bergetar keras Segera pikirnya Baik nada pembicaraannya maupun tindak tanduknya Bukankah kesemuanya itu menunjukkan kalau dia adalah kengcirnsin? Sorot matanya yang diperlihatkan tadi sudah jelas dipancarkan keluar secara paksa Aha! Benar, dia sudah pasti adalah kengcirnsin Bukankah dalayan surat tersebut dengan jelas sudah diterangkan bahwa dia tak ingin aku mengetahui akan dirinya Perasaan hatiku Si Hun kembali terasa bergoncang keras dengan penuh emosi serunya kemudian Aku orang Shiku hanya memohon kepada tokoh sakti itu untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh sahabatku saja Sinar mati manusia berkerudung itu masih tetap dingin dan tajam seperti cahaya sembilu Tanyanya dengan dingin Sekarang sahabatmu itu berada di mana? Cukupkah sebutkan saja Aku akan pergi ke sana untuk menyembuhkan penyakit itu mendengar perkataan tertebut Ku Si Hang menjadi tertegun Berapa saat kemudian dia baru berkata Sahabatku itu sudah diajak pergi oleh gurunya Kedatanganku sekarang hanya ingin bertanya lebih dulu kepada tokoh silat itu Apakah dia mampu untuk menyembuhkan penyakit atau tidak? Belum habis dia berkata Manusia berkerudung itu telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang merasuk tulang Tukasnya secara tiba-tiba HMM Rupanya kau memang sengaja menggunakan alasan tersebut untuk mencari gara-gara dengan kami perguruan hiatmu bundukan Bukan seru ku Si Hang cemas Berhubung penyakit yang diderita oleh sahabatku itu benar-benar amat sukar untuk disembuhkan Maka, tutup mulut bentak si manusia berkerudung itu dengan suara amat dingin Kemudian sesudah tertawa sinis terusnya Malah M ini, kau begitu berani mencari gara-gara dengan orang-orang hiatmu bun kami Tampaknya kau menganggap kepandai onsilat yang kau miliki sangat hebat Maka kau begitu berani memandang rendah perguruan kami HMM, kalau toh memang begitu Pun buncu ingin sekali mencoba-coba kepandaianmu Ingin ku ketahui sesungguhnya lenghun kuai sengmi miliki kepandaian silat sa MPAI Di mana hebatnya, ku Si Hang adalah seorang pemuda yang angkuh dan dingin Menyaksikan kesombongan dari manusia berkerudung tersebut Kontan saja nada amarahnya berkobar dengan hebatnya Dari balik matanya pun MIM mancar keluar serentetan cahaya yang menggidikan hati Kalau toh engkau begitu tak tahu aturan dan mendesak ku terus-menerus Baiklah, aku orang si ku akan melayani kehendakmu itu dengan MIM pertaruhkan selembar jiwaku Sejak tadi keempat orang gembong iblis dari pulau Teng Hei itu sudah mendenda M kepada pemuda itu Bahkan ingin Miminasakannya oleh karena senjata rahasia andalan mereka telah dihancurkan ku Si Hang Tapi berhubung ia sedang bertanya jawab Dengan buncunya, maka selama ini pula bertindak secara sembarangan Mereka tak berani Kini setelah menyaksikan buncu mereka mendesaknya untuk bergeberak Sudah barang tentu mereka pun tak akan melewatkan kesempatan tersebut dengan begitu saja Tiba-tiba saja Helosu Tocu Susiokcu menampilkan diri ke depan dan berseru kepada manusia berkerundung itu Buncu, manusia tak berguna ini jangan dibiarkan bertingkah semaunya sendiri Biar aku orang si ku saja yang menghabisi nyawanya Kalau begitu berilah pelajaran lebih dahulu kepadanya Orang ini MIM punya banyak rahasia dunia perselatan yang belum terpecahkan dan bisa diselidiki dari mulutnya Tangkap saja di dalam keadaan hidup-hidup dan jangan biarkan jiwanya terancam Hawa Napsu Mim bunuh segera menyelimuti seluruh wajahku Si Hang Dia mendengus dingin kemudian katanya dengan suara seram Kalian orang-orang dari Hiat Mobun menganggap dirinya jagoan tiada bandingannya di dunia ini HMMM Malah M ini juga aku orang si ku akan melakukan pembantayan secara besar-besaran terhadap anggota Hiat Mobun kalian Untuk menyingkat waktu lebih baik kalian berdua belos maju bersama-sama saja ucapan tersebut Selain tak kebur juga amat tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya Padahal kedua belas orang anggota Hiat Mobun itu merupakan jago-jago kelas satu di dalam dunia perselatan dewasa ini Namun kenyataannya si anak muda itu berani minentang mereka semua Keberanian dan kegagahannya MIM buat orang merasa amat kagum Manusia berkerudung itu tertawa dingin Asal anggota kami tak sanggup MIM pertahankan diri Setiap saat pasti akan maju seorang lagi Asal kau memang punya kepandayan yang hebat Sudah pasti keinginanmu itu akan terwujud Sementara itu Hei Lutocu Susiokcu sudah MIM bentak keras Lengan kanannya yang gemuk penuh daging MIM buat getaran yang keras Segulung tenaga pukulan yang dingin dan dasyat Secepat sambaran kilat meluncur ke depan dengan hambatnya Kusi Hong segera mengebaskan telapak tangan kirinya Segulung hawap pukulan yang lembek dan dalam Seperti samudera tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Memunahkan datangnya ancaman dari Susiokcu tersebut Kemudian menempilkan sekulung senyuman yang amat dingin di ujung bibirnya Dia berkata dengan angkuh Dengan kepandayan silat yang kau miliki itu masih belum pantas Untuk menyembunyikan indetintas sendiri Lebih baik lepaskan saja topeng tengkorakmu itu Agar aku orang shiku bisa menyaksikan sampai Dimanakah jeleknya tampangmu itu Menghadapi kelihayan dari lawannya Sifat buas dan ganas dari Hei Lutocu Susiokcu Segera berkobar Sambil berteriak aneh dengan menghimpun tenaga dalamnya Sebesar sepuluh bagian Secepat sambaran petir langsung dilontarkan ke muka Dimana angin serangan meluncur Angin puyuh serasa meratakan permukaan tanah Sebelum hawa dingin yang ganas dan mengerikan bagaikan ambruknya Sebuah bukit karang saja langsung menggulung ke depan dengan mimbawa suara desingan yang mimik ikan telinga Untuk mendemontrasikan kelihayan dari ilmu silat sendiri Kusihang sama sekali tidakkah menghindar ataupun berkelit Dia malah mendonakan kepalanya sambil mimandang bintang yang bertaburan di angkasa Berdiri dengan sikap yang sangat angkuh Sikap jumawat tersebut kontan saja membangkitkan rasa terperanjat dari semua orang Diaem-diaem mereka berpikir Hebat sekali lenghun kuaiseng ini Rupanya dia sudah bosan hidup lebih jauh Sebaliknya heru tocu sin syokcu yang menjumpai kejadian mana Diaem-diaem segera menyumpah Bocah keparat kau begitu sombong dan tak kabur Rasain sekarang pukulan dasyatku ini Aku akan mimbuat tubuhmu rehmuk rendam hingga tiada wujudnya lagi Belum habis makian itu dilontarkan Angin pukulan mana yang maha dasyat itu sudah menghajar di atas tubuh Kusihang secara telak Pada saat itulah Hawa Hikangkan Kunmi Siuhanghe dari tubuh Kusihang telah menghasilkan kegunaan yang luar biasa Mendadak Bla M M Bla A A A M di sekeliling tempat berkumandang suara letusan-letusan yang amat telinga Itu sudah mimek ikan Hawa pukulan yang dilancarkan helo tocu susiokcu itu seakan-akan ditelan ombak dasyat saja Segera tersapu lenyap sehingga hilang lenyap tak berbekas Kenyataan ini kontan saja mimbuat susiokcu yang bengis dan ganas itu menjadi terkesiap sekali Dia mengira seperti sudah berjumpa dengan setan saja Ye A A Berbicara yang sesungguhnya Entah cegoan lihai dari manapun di dunia ini mustahil bila dia bisa selamat tanpa cedera sesudah terkena oleh serangan yang maha dasyat itu Bukan cuma dia yang kaget Kecuali manusia berkerudung serta Jian Hun Im Chi yang tupakim sekalian bertiga Yang lain sama-sama dibikin terkesiap sampai Mi melalakan matanya dengan mulut Mi Longgo Kusi Hang segera tertawa dingin Ujarnya dengan suara amat sinis Nah orang-orang dari Hiat Mobun Sekarang tentunya kalian sudah tahu bukan kalau di atas langit masih ada langit Dan di atas manusia masih ada manusia yang lain Haha, haaah, 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 gelap tertawa yang amat keras itu Kontan saja melengking dan menembusi angkasa hingga bergemas sampai di mana-mana Kusi Hang dengan menggunakan ilmu gerakan tubuh Mi KHI Biao Tiong Sin Hoat Telah menyelingap ke samping secara aneh Kemudian meluncur ke samping tubuh Su Siok Chu Setelah itu tangan kanannya Mi luncur ke depan dan secepat kilat menyambar topeng tengkorak yang menutupi wajah Helu To Chu tersebut Bukan begitu saja Bahkan telapak tangan kirinya tanpa ampun segera meluncur ke depan dengan kecepatan tangan bagaikan sambaran kilat Bagaikan baru sadar dari impian saja Helu To Chu Su Siok Chu baru terkejut setelah topeng tengkoraknya disingkap orang Saking terkesiapnya dia sampai mundur beberapa langkah dengan sempoyongan Tapi justru karena tindakannya itu Secara kebetulan sekali dia berhasil meloloskan diri dari seragapan telapak tangan kiri Kusi Hang Kusi Hang sama sekali tidak melakukan pengejaran Sembari memperlihatkan topeng tengkorak itu Dia tertawa terbahak-bahak dengan amat nyaringnya Ha'ah, 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 kawan-kawan persilatan sekalian Malah em ini aku orang shiku akan menyuruh kalian semua menyaksikan bagaimanakah raut wajah asli dari kedua belas anggota hiat mobun ini Berbicara sampai disitu, Kusi Hang segera mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam lengan kanan Lalu mirmas remas topeng tengkorak itu sehingga hancur menjadi bubuk Ketika tangan kanannya ditolak ke depan Bubuk berwarna putih itu pun segera menyambar kemana-mana Tindakannya ini benar-benar merupakan suatu penghinaan bagi hiat mobun Suatu perbuatan yang terlalu mi mandang rendah orang-orang hiat mobun Kontan saja semua anggota hiat mobun menjadi marah Dari balik sorot meti mereka segera mi mancar keluar sinar kebuasan yang penuh diliputi rasa denda em dan benci Sedangkan manusia berkerudung itu pun mi mancarkan serentetan sinar yang sukar dilukiskan Maksudnya dari balik sepasang matanya yang jeli Apakah itu cinta? Apakah itu kasih? Ataukah kesedihan? Mungkin kemurungan? Mungkin juga keperihan hati yang tak terkirakan Ku si hang tidak melihat akan perubahan dari sorot matanya itu Lain halnya dengan KHOIT-KHI, si bocah laki-laki itu Dengan mi lototkan sepasang matanya bulat-bulat Dia sedang mengawasi sorot mata perempuan itu tanpa berkedip Hei lu tocu su siok cu yang topeng tengkoraknya kena dihancur lumatkan oleh haku si hang Merasa malu bercampur gusar Kulit wajahnya yang gemuk dan penuh berdaging itu mengejang keras Seperti menahan gejolak emosi yang amat besar Sepasang lengannya diluruskan ke bawah Sepasang matanya mi mancarkan sinar buas yang penuh dengan rasa benci dan dendam yang mimbara Tubuhnya yang gemuk pelan-pelan bergerak ke depan mendekati ku si hang Sementara tiga orang Gembong iblis lainnya dari Teng Hei itu juga telah mi mencarkan diri dan mengurung ku si hang Ketika sorot metu ku si hang mi mandang sekejap ke wajah orang-orang itu Dia segera tahu kalau pihak lawan hendaka mengeluarkan jurus serangan yang paling ganas dan keji untuk menghadapinya Tadi, pemuda yang angkuh dan tinggi hati itu hanya memandang musuh-musuhnya dengan angkuh Bahkan sekulung senyuman dingin yang sinis dan penuh dengan pandangan menghina tersungging di wajahnya Apalagi kalian mi miliki kepandaian simpanan Lebih baik keluarkan saja semua tak usah sungkan-sungkan lagi Jengeknya dengan suara sinis Hei lu tocu su si ho mi bentak gusar Sepasang tangannya yang diturunkan ke bawah itu mendadak diangkat ke depan dada Kemudian setelah mi bentuk gerakan gang singan mendadak Kasepasang telapak tangannya digunakan bersama untuk menyerang musuh Ternyata, dia telah mengeluarkan ilmu silatan dalannya Ilmu pukulan hei lu keng Rupanya dia tahu kalau ku si hang memiliki hawa hikang yang amat dasyat yang melindungi tubuhnya Maka ilmu hei lu kengnya kini disertai dengan tenaga dalam sebesar 12 bagian Tampaknya dia bermaksud untuk membinasakan ku si hang dalayan sekali pukulan Sampai dimanakah kedasyatannya itu tak bisa dibayangkan dengan perkataan Begitu serangan dilancarkan, segera munculah bersingan angin berpusing yang berputar seperti gasingan Segulung demi segulung menggulung keluar dengan sangat hebatnya Petohonan yang berada di sekeliling tempat itu kontan saja bergoncang dengan sangat hebatnya Seluruh badan ku si hang kontan saja tergencet di bawah dorongan angin berputar tersebut Sedemikian rapatnya angin serangan mana sehingga pada hakikatnya tidak dijumpai setitik ruang kosong pun Mendadak Telapak tangan helun tocu susiokcu yang sedang berputar kencang itu berhenti bergerak Setelah itu ke sepuluh jari tangannya dipentangkan dan disentilkan ke muka bersama-sama Sereet Sereet Serem tetan cahaya tajam yang disertai dengan desingan angin pukulan yang rapat meluncur keluar menyambar ketubuh lawan Angin serangan jari yang tajam itu segera bergabung dengan tenaga pukulan yang berpusing tadi Dan secepat kilat meluncur ke depan menganca M10 Buah jalan darah penting di tubuh ku si hang Menyaksikan kejadian mana Paras mukaku sehang berubah hebat Ternyata ke sepuluh gulung angin jari yang berputar itu mi luncur datang dengan kecepatan luar biasa Sehingga sulit bagi orang untuk mengindarkan diri Dia segera merasakan datangnya desingan angin tajam seperti tusukan pedang yang mulai menyusup ke dalam tubuhnya Berada dalam keadaan demikian, dia tak berani bertindak gegabah lagi Terpaksa dengan mengerahkan ilmu kankun misiung khaihangnya yang mahadasyat menyambung datangnya ancaman tersebut Mendadak saja tubuhnya berputar seperti amukan ombak di tengah samudera Aliran hawa yang lembek pun segulung demi segulung menyambar ke atas tubuhnya Dan menyeret dia ke tengah gulungan angin berpusing tersebut Blua A.M. Blua A.M. Blua A.M. secara beruntun berkumandang suara benturan keras yang mi makihkan telinga Sekali lagi pukulan Helu Kang dari So Shok Chu yang amat dahsyat itu menemui kegagalan total Tapi Ku Si Hang sendiri pun merasakan hawa darah di dalam tubuhnya bergolak keras sekali Dengan secepat sambaran kilat Ku Si Hang meluncur ke hadapan So Shok Chu Kemudian secara keji dia melancarkan sebuah serangan mi matikan ke depan Mendadak pada saat itu Tiga orang gemerong iblis lain tia dari tengah tu mim bentak keras Bayangan manusia berkelebat lewat Tiga gulung angin secara berbarengan sudah mi luncur ke depan Dan mi nerpa tubuh Ku Si Hang Ku Se Hong tertawa dingin Jengekanya, serangan yang bagus sekali Aku toh sudah bilang Lebih baik kalian turun tangan bersama-sama Siapa suruh kalian tidak kah menurut Walaupun di mulut dia berkata demikian Kakinya sama sekali teidak berhenti Dengan suatu kelebatan yang aneh Sepasang telapak tangannya sudah melepaskan beberapa angin pukulan yang mi munahkan datangnya Serangan gabungan dari ketiga orang itu Begitu ketiga orang gemerong iblis dari tengah tu itu mi lepaskan pukulan Dengan suatu gerakan cepat tubuh mereka pun ikut menerjang ke sisi tubuh Ku Si Hang Telapak tangan dan kaki mereka diayunkan bersama melepaskan serangan-serangan secara ganas dan keji Bagaikan titiran angin puyuh dan hujan badai saja Mereka serentak mendesak Ku Si Hang dengan pukulan-pukulan yang mi matikan Mimpi pun Ku Si Hang tidak menyangka kalau gerakan tubuh mereka sedemikian cepatnya Dia segera terdesak dan harus mundur lagi ke belakang untuk menghindarkan diri Sejak gagal dengan serangannya He Lu Kang-nya, Su 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 Cu merasa gusar sekali Pada saat itulah secara diam dia em ia sudah menyelingap ke belakang tubuh Ku Si Hang Lalu segenap hawa Murni yang dimilikinya disalurkan ke dalam telapak tangannya Dan secara tiba-tiba saja menyerang jalan darah Yan Ki Hiat dan Xiao Ye Au Hiat di tubuh Ku Si Hang Ku Si Hang memang memiliki ilmu silat yang sangat lihai Ketajaman pendengarannya juga mengagumkan Dia segera tertawa sinis Kemudian secara tiba-tiba saja berjongkok ke bawah Kaki kirinya lalu diayunkan ke depan menendang dada Su 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 Cu Terima kasih telah menonton dann ke depan menonton! selamat menikmati